Selamat pagi semuanya, kita berjumpa kembali dalam penghimasan AKM. Nanti saya akan jelaskan dari login dari Google sampai memperoleh sertifikat. Baik, biar tidak lama, mari kita buka Google dulu. Nah, pertama-tama kita ketik dulu guru belajar. Nah, nanti akan muncul program guru belajar multi-seri. Ini portal resmi dari guru belajar. Kita tinggal klik. Kita tunggu masih loading ya. Kemudian, nah, di sini kita pilih, oke, saya mengerti. Oke, nah kemudian, di sini ada pilihan seri pendidikan ketampilan hidup. Seri assessment kompetensi minimum, seri belajar mandiri, salon guru ASN P3K, seri pendidikan inklusif. Nah, kita pilih seri assessment kompetensi minimum, karena ini yang akan kita pelajari. Oke, kita klik. Nah, kemudian, ini karena saya sudah pernah daftar sebelumnya, jadi dia langsung login. Nah, jadi nanti sebenarnya, nanti dia nanti sinkron dengan SIM PKB. Nah, jadi, di sini akan dijelaskan bagaimana serunya AKM. Nah, kita klik dulu assessment kompetensi minimum. Nah, kita klik selengkapnya. Klik. Nah, kemudian muncul, kalau kita sudah selesai registrasi, kita bisa mulai belajar. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa itu program guru belajar seri assessment kompetensi minimum. Ya, nah, jadi program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, dari SD sampai SMK, SDLB, dan sederajat. Nah, dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan, dan seterusnya, nanti silakan bisa rekan-rekan baca. Nah, kemudian, di sini ada tujuan AKM, dari memahami konsep assessment nasional, memahami bentuk pelaksanaan assessment nasional, dan sebagainya. Kemudian, siapa sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Nah, yang bisa menjadi peserta, itu adalah semua guru dari SD, SMP, dan SMA atau SMK, dan kepala sekolah juga, pengawas, guru SDLB juga, kepala sekolah SDLB juga, dan peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Masyarakat atau PKBM, yang sederajat SD, SMP, SMA, SMK. Dan yang paling penting, itu telah memiliki SIMPKB, jadi akun SIMPKB, rekan-rekan harus telah memiliki. Kemudian, jadwal pelaksanaannya itu dimulai dari angkatan 1, tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari, nah, sampai angkatan 11, 23 sampai 27 Februari 2021, itu angkatan yang paling terakhir. Nah, jadi mulai pendaftaran, kemudian BIMTEK, nah, di BIMTEK itu nanti rekan-rekan akan belajar secara fleksibel, jadi tergantung waktu rekan-rekan. Nah, jadi setiap materi, nanti kita akan diberikan soal, ada soalnya pilihan ganda, ada soalnya yang isian. Nah, nanti setelah selesai materi, nanti diberikan soal, begitu seterusnya. Syaratnya nanti harus memperoleh skor minimal 70. Nah, kalau sudah minimal 70, nanti bisa untuk lulus AKM-nya. Kemudian, setelah itu, kita akan disuruh untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan atau teman tempat kerja kita, atau teman rekan-rekan kerja kita. Seperti yang saya lakukan pada saat ini. Nah, kemudian, di sini bisa dilihat indeks ketuntasan sekolah. Nah, ada yang sekolah yang teraktif 200-an. Nah, nanti bisa di-searching apakah sekolah rekan-rekan termasuk di dalamnya. Nah, kemudian, setelah itu, anggap dah kita sudah selesai registrasi, karena saya sudah registrasi sebelumnya, jadi tidak kelihatan dia pas masuk akunnya itu ya. Nah, kita klik mulai belajar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini komputernya masih loading. Nah, jadi, nanti akan tertera namanya, nama bapak atau ibu. Nah, kalau di sini kebetulan nama saya Imade Astawi bawah, nanti akan tertera. Terus, ini nomor ukagenya.guruid. Nanti, mata pelajaran yang bapak ampu akan kelihatan langsung di sini. Kalau misalnya, mengajar IPA, nanti akan muncul berserta dengan grup MGMP-nya. Nah, kemudian, tingkatannya apakah SD, SMP, atau SMA, atau yang sederajat. Kemudian, kita pilih asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Nah, kemudian, dia akan muncul. Nah, nanti rekan-rekan bisa bergabung ke grup telegram. Nanti silakan di klik, nanti akan bergabung ke sosial media telegram. Kemudian, karena ini saya sudah selesai 100%, jadi tidak kelihatan apa-apa materi dan soal-soal yang akan muncul. Nanti kalau ibu bapak atau ibu guru sudah mendaftar, nanti akan kelihatan materinya. Kemudian, nanti akan disuruh untuk menjawab soalnya. Dan ingat, nilainya minimal itu 70. Baru bisa next selanjutnya. Kemudian, kalau sudah selesai, sudah mencapai 100%, nanti sertifikatnya bisa dicetak di sini. Nanti akan diketahui setelah 100%, nanti tanggal berapa disuruh nyetak, nanti akan diinfokan. Nah, setelah itu nanti tinggal klik cetak di sini. Nah, setelah itu tinggal diunduh. Unduh. Nah, setelah diunduh. Nah, ini proses pengunduhan. Nah, nanti bapak, ibu, guru bisa melihat dan bisa membukanya secara langsung. Ya. Jadi, itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan guru semuanya. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan Kemudian, saya juga mengimbaskan secara langsung kepada teman-teman guru di tempat kerja. Silakan disimak. Terima kasih. Demikian pengimbasan singkat dari saya dalam seri AKM. Sampai jumpa.